Yaaaaaaaay Halo banyak Jadi video kali ini adalah Video lanjutan dari LH.DNA Yang kemarin Jadi LH.DNA adalah Perawatan kulit dengan sistem pintar Smart system Kalau yang belum nonton Boleh loh nonton ada link Di bawah Atau gak aku bisa taruh di sini nih Di sini? Klik di sini kalau mau nonton videonya Nah Sebelum lanjutnya ada Viviana Nah kalau yang misalnya udah pernah nonton Ingat kan kalau misalnya di video sebelumnya Yang LH.DNA Aku udah ngetes kulit aku Pake 3 produk Aku juga udah kirimin ke kurir Beberapa Sesuatu buat Ngecek gitu kondisi kulit aku Buat dites di lab Sekarang aku udah dapet Hasilnya Dan sekarang aku udah dapet paketnya Hasil dari semua yang aku test kemarin itu Dan 3 Alat canggih Itu dari from the future Itu Ini So cool Nah kotaknya keren banget Marah Some more from the future Like So cool Nah Pisa kita lihat Bahwa Paketnya masih di segel Ya Mari kita buka perlahan-lahan Baru selama Ya ini kita lagi buka bareng-bareng nih Oke kita buka ya Irma Jangan Let's go Wow Apa ini Ada banyak banget Tapi ntar aku jelasin ya Kita lihatnya dulu Wow Disini adalah aturannya Laparan kulit Marcella Oh Tell me If you don't know My name That's me Oke Disini dia tulisin Hasil kulit aku Dari yang kemarin aku test Pake 3 alat itu Jenis kulit anda adalah Dry Sensitive Non-pigmented And wrinkled It's okay Dan Lebih baik dari 70% Wanita dengan usia yang sama Lumayan lah ya Terus tuh dikasihin Rekomendasi produk gitu Cleansernya disuruh pake RHDNA Derma Science New Advanced Facial Cleanser Terus Day Moisturizernya dikasihin Eh disuruh pake RHDNA Derma Science New Advanced Day Moisturizer Sunscreennya pake RHDNA Derma Science New Advanced Sunscreen Yang semuanya ada di kotak ini Ntar aku bakal kasih lihat ya Dan malem juga direkomendasiin produk-produknya Lalu dikasih lihat juga nih Indeks jenis kulitnya Aku tuh kulitnya Dry Sensitive Oh iya Tadi udah ngomong ya Gue ulang-ulang lagi Ditandai dengan jerawat Atau kemerahan pada wajah Atau ruam Dan iritasi kulit yang sering terjadi Lapisan pelindung kulit anda lemah Sehingga lebih rentan terhadap ruam kulit dan dehidrasi Jenis kulit ini memiliki pigmentasi kulit yang kurang melindungi Sehingga memiliki kecenderungan untuk berkerut Karena kebiasaan gaya hidup Sa ini atau masa lalu Seperti paparan sinam petahari Jadi Kedengeran banget nih Kalo misalnya dia tuh Sangat-sangat detil gitu Kalo ngecek Apa Ngecek kondisi kulit kita ya Dengan kita yang gak Ada disana dengan dokternya Cuma dengan alat yang kita Ngecek sendiri Terus kita kirim ke dia Dia bisa ngeceknya sesu-sesu detil itu gitu Jadi kayak Wow Amazing Gitu Kayak keren banget Future Gitu Terus dikasih tau juga Kalo masalah kulit utama anda adalah Kerutan Gak apa-apa kak Biar kita tau gitu kan Biar Kita tau Apa produk yang kita harus beli Itu yang buat Menghindari kerutan gitu kan Sini juga dikasih tau kalo masalah kulit aku Ini kesehatan kulit aku secara umum tuh Tindakan yang perlu aku lakukan adalah Tindakan yang diperlukan untuk Kerutan dan kulit kendor Perhatian yang diperlukan untuk Paparan UC Atau kulit lebih gelap atau pigmentasi Terus Pori-pori yang terlihat jelas Terjerawat Kemerahan atau gatal Dan masalah kulit utama aku adalah kerutan Aku sangat percaya dengan Dengan hasil lab ini Karena kemarin aku udah Dicek Macem-macem ya Ada moisture test Ada yang DNA swab Jadi kayak Itu bener-bener sampe DNA nya Dicek juga Gitu kak Jadi bener-bener Seakurat itu Aku harus bener-bener Merawat muka aku banget Dengan Guidance Ini gitu Ternyata begini Kondisi kulit kuat Gitu Jadi disini juga ditelusin Kalau Aku Fresi eh Kalau frekuensi terjadinya jerawat Aku Resiko meningkat Dan Ada juga Kecenderungan timbulnya jerawat Dan dermatitis atopi Resiko meningkat Dan respon terhadap peradangan kulit Resiko meningkat Wow Mengerikan ya Jadi bener-bener Harus lebih Diperhatiin lagi nih kulit ku Apalagi Sering dipakein Makeup-makeup yang aneh-aneh Yeh Jadi Kategori kulit aku Itu juga Adalah yang Mudah merah Dan iritasi Jadi kalian juga sering liat nih ya Di instastory aku Atau gak Kalau sebelum aku makeupan Pinggiran hidung aku ini merah-merah Jadi ternyata itu Emang bener Kulit aku tuh yang mudah merah Dan suka iritasi Gitu Gitu Nah kalau kalian juga penasaran Sama kondisi kulit kalian Yang selengkap ini Kalian bisa download dulu di hp kalian Namanya rhdna Nanti kalian bakal dapetin alat-alat kayak aku Ntar bakal kalian kasihin juga Kirimin ke mereka dulu Ntar mereka bakal kirimin kalian Hasilnya kayak gini Dan bakal ngasihin skincare productsnya Dari rhdna Skincare products apa yang cocok sama kondisi kulit kalian Seperti ini Dan sebentar lagi aku bakal jelasin ke kalian Skincare products yang mereka saranin buat aku Alright Jadi aku bakalan pake skincare products dari rhdna ini Selama 1 minggu ke depan Dan bakal kasih liat ke kalian Apa perubahannya ya Kalau misalkan aku pake skincare dari mereka ini Aku bakal buktiin ke kalian perubahan dari kulit aku Menggunakan produk dari mereka ini Menggunakan moisture choice kali ya Karena lebih paling praktis gitu Kalau yang lainnya harus kirim-kirim gitu ribet ya Jadi aku bakal kasih liat Apa aja mendingan dikasihin sama mereka Bisa diliat kok Packagingnya keren banget Katanya kalo misalkan mereka legit gitu ya Kayak wow Dan aku suka banget kok Karena mereka wanna wear nih Karena you know i like colors Disini mereka ada facial cleanser Disini ada essence Day moisturizer Ada night moisturizer Dan ada sunscreen Dan karena sekarang sudah malam Aku mau nyobain pake essence dan night moisturizer Dan pastinya facial cleanser Karena aku lagi pake makeup Karena aku hapus dulu ya Soalnya ngomong-ngomong hilangin Nah, sekarang mau coba pake tiga ini Facial cleanser, essence, dan night moisturizer Itu dia aku herat Aku herat amanya Uuuuuh Selamat pagi Selamat pagi Jakarta dan Indonesia Dan seluruh dunia Selamat pagi Hari ini tepat 1 minggu Pemakaian RHDNA Skincare Products Dan inget kan Kalian semua masih inget Alat ini Moisture test Aku bakal cek Apakah beneran bertambah ke moisturean muka aku Setelah pake RHDNA Skincare Products Let's try, okay Kan yang dari video terakhir aku tuh Aku ngeba pake moisture testnya Muka aku Kayak tiga puluh something gitu kan Persennya Let's try Tuh kan Sekarang udah jadi 50,9 Jadi jauh banget sama yang di video terakhir juga Terbukti ya Kalo lebih moisturized Jadi keren banget ya guys Udah liat kalo terbukti Muka aku lebih moisturized Aku udah kasih 5 skincare products Jadi tuh yang satu moisturizer day Yang satu moisturizer night Ada essence wood malem Ada facial cleanser Dan ada sunscreen Jadi cuman lima ini Udah ngebuktiin Moisture muka aku tuh Naik drastis Dari 30 jadi 50 kan Kayak wah 20 tuh bedanya kak Jauh tuh Jadi ga usah pake ribet pake ini Itu pake skincare yang embelan banyak-banyak gitu Udah terbukti kak Ya ga sih Oh iya jadi kalo kalian mau ngetes Setelah pake RHDNA Skincare Products Itu Kalo mau pake si Moisture test ini Harus di kondisi muka yang ga pake skincare apa-apa Jadi yang bener-bener kayak Aku ini kayak baru bangun tidur Langsung coba langsung Kayak gitu Udah Sekarang aku lagi mau event Jadi aku harus buru-buru siap-siap Aku bakal cuci muka pake facial cleansernya RHDNA Aku bakal kasih liat kalian step untuk pake skincare products yang pagi Karena kan yang di video sebelumnya Eh di video sebelumnya Di yang kemarin itu aku udah kasih liat yang malam Jadi sekarang aku udah kasih liat yang pagi Pagi oke ikuti aku Let's go Jadi pertama Aku pake Sudah biasa Facial cleanser Ya 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 Dibasain dulu mukanya Jangan lupa Sabun Kandukan dulu ya DOR Kaget kan Setelah aku pake facial cleanser Aku mau pake Day Moisturizer Gini dulu biar kayak beautiful girl Eh diratakan di tangan dulu Terus biasanya gini dulu Hmm Aduh nih Kandil senyum And then Pake sunblock Karena Kita harus melindungi diri kita dari matahari sayang Apalagi ya kata Apalagi di Indonesia Yeay Dan ini Gua luar luar ya Tch Jadi aku cuma mau sekedar mengingatkan saja Konsep kalian mau juga kulitnya Improved seperti aku Kayak Membaik seperti aku Terus juga pengen Atau kayak cuman mau sekedar tau Kondisi kulit kalian juga bisa Bisa download aplikasi RH.DNA dan isi questionnaire Kalian bisa tau Kondisi kulit kalian Dan kalian bisa juga dikasihin Ntar bakal dikirimin alat-alat yang kayak kemarin Gue ngetes Ngetes lebih detail tentang kulit kalian Dan kok bisa juga Dikasihin skincare produk seperti aku Dan kulitku membaik seperti ini Masa gak mau? Menurut aku Ini sangatlah penting ya Skincare aku baru Jujur banget aku baru kayak Into this skin care game Into this kayak apa ya Perkulitan Perkesehatan kulit ini Akhir-akhir ini Karena tadinya kok kayak Apaan tuh Skincare Terus kok tiba-tiba Hasil tesnya kulit gue Kepetiput gitu kan Kayak ketok kayu gitu kan Jadinya kita bener-bener Harus tuh Jaga kulit kita guys Ternyata Ya Ikut udah Jejak gue Ya itu semua Punya kulit bagus bareng-bareng Selfie bareng-bareng Aku bakal cantumin link download Aplikasinya di bawah Di description Biar gampang Ya kan Kak Oke jadi Itu aja dari aku Semoga ngebantu Banyak banget dari kalian yang nanya Kenapa kulit aku Nulus gitu Mungkin inilah jawaban yang buat kamu ya Bisa ngebantu gitu Kulit-kulit kalian Iya Semoga ngebantu ya Semoga bermanfaat I hope you like this video And I hope you have a great day Aku mau siap-siap Wok ke event Dada Don't forget to like, subscribe, and share to your friends